Intro Halo dari Social TV Kita ketemu di acara Open Box Kali ini bersama saya Dimas Dan biasanya kan ikut ya Kari ini sama gue ya Kita kali ini kedatangan smartphone Dengan nama Infinix Infinix Smart 2 Kisah unik dibalik Smart 2 ini adalah Smart 2 ini diluncurkan bersama komunitas Infinix Bukan sama media Walaupun kita kemarin tunggu-tunggu Kapan price launch nya Cuman ternyata ini diluncurkannya sama komunitas Smart 2 ini yang kita dapetin ini Untung loh kita dapet unit ini satu Karena gak semuanya dapet ya Di unit ini kita dapet yang ROM nya 16GB Dan RAM nya 2GB Ini layarnya 18 Panic 9 5,5 inch Infinity HD display HD Jadi gak 1080 8MP 8MP Dual Flash Low Light Selfie Dual LTE Dual 4G Dual SIM 4G Terus punya Face Unlock Android nya versi 8.1 Dan baterai nya 3050 mAh Made in China Color Sandstone Black Dan Udah kayaknya itu aja Kita buka dulu Masih ada seal nya Terus di dalam ini ada Kabel micro USB Bentuknya PP Dari pengalaman sih Biasanya kabel PP ini Cukup sering rusak ya Jadi pengguna ini harus Lebih hati-hati ini kayaknya Terus ada charger Charger nya 1,2 Ampere Output nya Jadi Gak terlalu cepat ya pengisian nya Terus ada Apa lagi nih Quick Guide Manual Sama Kartu Garansi Dan terakhir Ini yang Buat orang gak usah Kemana-mana lagi Untuk cari Anti gores Yuk Kita nyalain Ya Handphone nya udah nyala Bentuknya kayak gini nih Dia memakai OS yang namanya XOS Hummingbird Jadi udah versi yang paling baru ya Oh iya ini Harganya juga murah loh Harganya sekitar 1,3 juta Jadi Ini bisa jadi pilihan Untuk orang-orang yang Memang pengen smartphone Pindah dari Apa namanya Dari ponsel Ke smartphone Bisa pilih ini juga Disini Ini ya Lumayan Lumayan responsif untuk User Interface nya Pertama Kita coba dulu Lihat setting nya Nah Tadi Waktu buka setting Keliatannya gak terlalu Gak terlalu cepet ya Kalau kita bisa lihat Masih ada sedikit light Disitu CPU nya 1,5 Gigahertz Dikali 4 Jadi 4 core GPU nya Clock nya 570 MHz Kamera belakang 13MP Autofocus Ya Ini adalah Kamera interface Kameranya Kayak gini Kameranya sendiri Ada Mode cantik Mode cantik itu Beautify Kalau misalkan ada yang suka Foto-foto cantik Bisa pakai itu Terus ada Video Video Ada Mode Nah Ada yang namanya mode Mode ini ada 2 Yaitu mode panorama Sama mode malem Jadi kalau misalkan Memang mau foto Di cahaya yang kurang Bisa pakai ini Handphone ini juga Mau dukung HDR nih Ada HDR di sebelah kiri Kanan atas Eh kiri atas Sorry Kiri atas Terus Setting nya Ada Timer Ada Touch Photo Ada Kisi Kisi itu Garis penolong ya Ada grid line Terus ada Gradienter Untuk Mengetahui Apakah Lurus apa enggak Dan Ada Setting Untuk ukuran Resolusinya Di sini Nah kita coba Foto ya Foto dulu Apa ya Nah ternyata Saya barusan Foto Shutter nya agak lama Berapa detik Kita coba sekali lagi ya Satu Dua Satu Dua Sekitar 2 detik shutter nya Jadi Kemungkinan besar Kalau misalkan kita Foto Terus kita tarik Ini akan Blur Jadi Ya bener Jadinya blur Jadi harus Agak hati-hati ya Kalau misalkan foto Pakai ini Nah kita coba tadi Pakai yang Udah Udah Menjadi Hasilnya Enggak jelek Ya Dia bisa foto Dengan background yang cukup blur Tanpa harus pakai mode bokeh Nah Isi juga Keliatannya agak-agak minim ya Terus Gambar juga cukup tajem Di bagian yang Bagian yang fokus Tapi ya itu tadi Shutter nya kelihatannya Cukup Lama Jadi Kalau misalkan foto harus hati-hati Itu Tapi ini Baru Baru ini awal aja ya Karena Kita harus review lagi sih Terus Gimana kalau Kita selfie nih Ya Kalau misalkan kita selfie Kita lihat Apakah Kumis dan Jenggot saya ini Tergambar dengan bener ya Shutter nya cukup cepat yang depan Oh sorry Saya masuk ke Mode cantik Saya tidak cantik Kamera depannya cukup Ngeblur ya Jadi Jadi Kelihatannya Kalau misalkan mau foto pakai Smartphone ini Untuk selfie Upayakan agar Tangannya gak Goyang Dan cahayanya juga cukup Karena disini Kumis dan jenggot saya Tidak tergambar dengan bener Agak Blur Lalu disini juga ada mode bokeh Dimana kita bisa selfie bokeh Dan kalau kita foto Apakah akan Blur Kita lihat Apakah gitar akan Blur Gitar nya keblur dengan baik ya Jadi cukup Apa namanya Sistem bokeh nya cukup baik untuk smartphone ini Ya Untuk kamera Jadi Menurut saya Ya Kita harus mengeluarkan pengujian lebih lanjut sih Agar Bisa tahu Apakah kamera yang bagus atau tidaknya Di tempat lain Ada lagi Yang Terinstall disini Adalah Ponsel Master Ponsel Master ini Biasanya dipakai untuk Apa namanya Untuk menghilangkan file-file sampah Untuk Apa Membersihkan RAM dan lain sebagainya Dan ini Sudah ada Semenjak beberapa tahun yang lalu Di smartphone lain ya Bentuknya seperti ini 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 juga Cukup bagus ya Karena Biasanya Apa namanya Aplikasi seperti ini Susah untuk didapatkan Oke Kita Selesai di dalamnya ya Dan kita harus Review lagi Nah kita Ngomong masalah Desainnya Kalau Dari Pertama kali Desainnya Yang saya lihat sih Dengan layar segini Cukup bagus ya Untuk harga 1,3 juta Artinya Kita tidak lagi Melihat Layar yang Atas Dan bawahnya Itu Cukup lebar Ini Dengan 18 banding 9 ini Untuk harga 1,3 juta sih memang Menurut saya Patut untuk Dipertimbangkan Terus Belakangnya ini Sepertinya Metal ya Metal dan kameranya Satu Satu Dia tidak pakai 2 kamera Satu ada kamera Satu ada Satu ada Flash Terus dia juga tidak menggunakan 2.5D Jadi Kayaknya Gampang banget Kalau ditempelin Temper glass Saya juga belum Dapat info Apakah ini menggunakan Gorilla Glass 5 Apa enggak Ya di bawahnya Ada Micro USB Jadi ini masih pakai Micro USB Karena harga 1,3 juta Di sini ada Audio Terus Bagian kanannya ini juga Ini kelihatannya kokoh banget ya Buildnya kokoh banget Enak di Genggamnya Dan enggak terlalu Enggak terlalu berat ya Enak Oke Kayaknya segitu dulu Untuk Open box kali ini Saksikan Open box berikutnya Dan Jangan lupa baca Dan tonton reviewnya Video daily social Thank you